Kitab Masmur, Pasal 17 Doa memohon perlindungan terhadap penindas Aku memohon pertolonganmu, ya Tuhan, karena aku jujur dan telah melakukan apa yang benar. Dengarkanlah seruan hatiku. Benarkan aku di mata umum, ya Tuhan, karena engkau selamanya adil. Engkau telah menguji aku dan telah melihat bahwa aku baik. Bahkan, ketika engkau datang pada malam haripun, engkau tidak menemukan kesalahan pada diriku, dan engkau tahu bahwa aku tidak berdusta. Aku telah mengikuti perintah-perintahmu dan menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat dan kejam. Kakiku tidak tergelincir dari jalanmu. Mengapa aku berdoa seperti ini? Karena aku tahu, engkau akan menjawab doaku, ya Allah. Ya, dengarlah doaku. Tunjukkanlah kepadaku kasihmu yang besar dan ajaib itu. Ya Juru Selamat semua orang yang mencari pertolonganmu dalam menghadapi musuh. Lindungilah aku seperti engkau melindungi biji matamu. Sembunyikan aku di bawah naungan sayapmu. Musuh-musuhku mengepung aku dengan maksud membunuh. Mereka tinggi hati dan tidak berbelas kasihan. Dengarkan kesombongan mereka. Mereka mengerumuni aku dan siap untuk membanting aku ke tanah. Mereka bagaikan singa yang hendak mencabik-cabik aku. Bagaikan singa muda yang bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menerekam. Bangkitlah dan hadapilah mereka, ya Tuhan. Kalahkan mereka. Selamatkanlah aku dari orang-orang duniawi ini yang hanya mementingkan keuntungan dunia. Orang-orang yang telah kau beri harta kekayaan sehingga anak cucu mereka kaya dan makmur. Namun bagiku, yang memuaskan aku bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk memandang engkau dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Dan apabila aku terbangun di surga, maka sempurnalah kepuasanku karena aku akan berhadapan muka dengan engkau. Terima kasih.